Pembelajaran tatap muka terbatas PTMT di Kabupaten Kapuas sejak Senin lalu sudah dimulai untuk jenjang pendidikan anak usia dini sampai dengan jenjang sekolah menengah atas. Senin siang, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas, Suwarno Muriat, mengatakan PTMT bisa dilaksanakan karena Kabupaten Kapuas sudah masuk zona oranya dengan tingkat penyebaran kasus COVID-19 risiko sedang. Untuk meminimalkan penyebaran COVID-19, pelaksanaan PTMT dilaksanakan dengan protokol kesehatan ketat dan jumlah pelajar yang hadir di setiap kelas hanya 50% dari kapasitas maksimal. Sebelum masuk ruangan kelas, para murid dan guru harus mencuci tangan dan diukur suhu tubuhnya. Suhu tubuh tidak boleh lebih dari 37 derajat Celcius. Selain itu, hal yang paling utama adalah setiap murid yang mengikuti PTMT harus mendapat persetujuan dari orang tua atau wali murid. Kapuas diberlakukan level 3, sehingga dalam instruksi itu diberlakukan pembelajaran tatap muka terbatas 50%. Nah, untuk pembelajaran tatap muka sendiri itu diberlakukan mulai hari Senin tadi, sebetulnya minggu kemarin. Namun karena minggu kemarin itu kita lakukan persiapan, penyemprotan dan simpelkan, kemudian simulasi pembelajarannya, setelah itu koordinasi kepada orang tua. Dan baru hari Senin kemarin mulai PTMT serentak, mulai dari TK PAUD, SD SMP, SMA dan SMK, juga di lingkungan Kementerian Agama. Dengan memperhatikan 8 daftar periksa, kemudian juga Dinas Pendidikan sudah membuat standar operasional prosedur. Di SOP itu mengatur bagaimana siswa berangkat dari rumah, masuk sekolah, dalam kelas, pulang. Demikian juga gurunya. Jadi mereka tinggal membaca saja bagaimana standar operasional prosedur untuk PTMT. Nah, apabila ada di antara siswa ataupun guru dalam PTMT ini terpapar, otomatis lockdown sekolahnya, istirahat. Saat pelaksanaan PTMT, ada murid atau guru yang terpapar COVID-19, maka di seluruh sekolah tersebut pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas untuk sementara dihentikan. Ririn Binti dan Alihuan melaporkan dari Kabupaten Kapuas.